Bismillah Apabila seorang mu'allaf baru belajar puasa Apakah harus tetap puasa satu hari full Atau untuk beberapa hari boleh puasa setengah hari dulu Jawabannya tetap harus puasa satu hari full Karena kalau dia puasa setengah hari tidak sah Dan itu bukan sekedar belajar tapi langsung mengamalkan Belajar itu adalah dia mengetahui atau mempelajari tentang kewajiban puasa Itu namanya belajar Adapun berpuasa itu sendiri itu adalah beramal Bukan lagi sekedar belajar tapi beramal Belajar itu dia mempelajari kewajiban puasa, hukum-hukum puasa Dia pelajari dari seorang muslim yang sudah mengetahuinya dengan baik Apakah seorang ustad atau walaupun bukan ustad tapi dia sudah paham Hendaklah dia membantu mu'allaf tersebut untuk mengajarkannya Adapun prakteknya itu bukan lagi belajar tapi beramal Sehingga harus dia beramal sesuai dengan ilmu yang telah dia pelajari Yaitu satu hari full mulai dari subuh sampai maghrib Kalau dia puasa hanya setengah hari itu tidak sah Tidak dihitung sebagai puasa Jadi harus diberitahu Dia harus tetap berusaha untuk berpuasa secara full Karena itulah perintah Allah Makan dan minumlah kalian Sampai menjadi jelas sebagai kalian benang putih dari benang yang hitam Yaitu munculnya fajar Atau masuk waktu subuh Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam Atau sampai masuk waktu maghrib Bahkan andai dia masuk Islam di tengah hari Pada saat itu juga dia harus langsung mulai puasa Jadi ini kewajiban terhadap orang yang sudah balik Dan dia seorang muslim Dan dia mampu melakukan ibadah puasa tersebut Kalau dia masuk Islam di tengah hari Pada saat itu juga langsung dia mulai berpuasa Sampai terbenam matahari Dan puasanya di hari itu sah Dia tidak perlu mengkodoknya Namun untuk besoknya dan seterusnya Kalau masih di bulan Ramadan Maka dia harus berpuasa dari mulai subuh sampai maghrib Tidak boleh hanya setengah hari saja Hanya kalau memang dia tidak mampu Misalkan di tengah hari Dia sakit perut Atau sangat lemah Sehingga khawatir kalau dia terus berpuasa Akan membahayakan Maka boleh berbuka Tidak masalah Tetapi hari itu tidak dianggap sah Sehingga dia harus kodok Di luar Ramadan Harus dia kodok Baik Jadi Solusinya seperti itu Kalau memang dia tidak sanggup meneruskan puasa Maka boleh dia berbuka Di tengah hari Misalkan Kalau dia tidak sanggup meneruskan Misalkan dia sangat kepayahan Diperkirakan kalau dia teruskan Akan sangat membahayakan dirinya Maka boleh dia berbuka Hukumnya sama dengan orang sakit Boleh dia berbuka Nanti dia kodok setelah Ramadan Jadi puasanya di hari itu tidak dianggap sah Demikian Wallahu'alam Terima kasih